Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Taufiko Raman di channel Rabbit Forman channel yang membahas seputar dunia peternakan khususnya adalah kelinci teman-teman jangan lupa share video ini ke teman-teman, kerabat, saudara, siapapun yang memperlukan atau membutuhkan informasi seputar dunia peternakan dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa komen di bawah teman-teman selamat menonton, jaga selalu kesehatan, jangan lupa bahagia teman-teman ini adalah tempat bermain untuk kelinci teman-teman jadi kemarin saya inisiatif membuat tempat ini teman-teman dengan alat-alat seadanya yang pertama saya gunakan dari kardus teman-teman kardus saya potong-potong, saya motif, saya kasih bulatan-bulatan terus saya tempelin dengan kertas kado dan jadilah seperti ini untuk tatakan atasnya, aku memakai meja bekas belajar dulu aku pas waktu kecil teman-teman jadi masih bagus dan masih kuat juga, makanya aku cuma lapisi dengan kertas lagi terus atasnya aku kasih rumput sintetis teman-teman jadi semuanya dengan alat telah seadanya teman-teman untuk bubanya ini juga punya ponakan aku teman-teman aku pinjem untuk alat yang itu, yang rumah-rumah itu juga aku pinjem juga untuk bola-bolanya juga sama teman-teman itu punya ponakan saya aku juga pinjem juga ya buat menghiasi ya teman-teman biar tambah lebih bagus lagi nah di video kali ini juga saya akan memberitahu ini adalah kelinci anakan kelinci dari NG yang pernah kukawinkan dulu teman-teman jadi papaknya itu NG yang motifnya itu roken blue dan yang beginanya itu masuknya warna chestnut teman-teman itu dulu juga sempat sudah aku kasih tahu juga videonya di video sebelumnya sudah aku ambil jodoh juga pas kawinnya juga itu pas bulan matu nah ini keluar anaknya teman-teman jadi cuma satu ekor teman-teman karena yang lainnya mati nah disini saya juga mau pertanya sekedar sharing juga ke teman-teman ini tuh kelinci nya itu benar-benar bulunya tuh lebat banget teman-teman beda gak kayak kelinci ND anakan yang lainnya disini aku lihat tubuhnya sangat tebal tebal itu agak panjang-panjang ya itu gondrong banget lah gak pendek tapi panjang-panjang ya itu juga lebat nah ini usianya itu dua bulan teman-teman nah setelah aku amati setelah aku pegang ini tuh badannya kecil banget teman-teman ini besar di bulunya ya terus juga untuk telinganya tuh kecil juga teman-teman itu bisa teman-teman lihat ya dari postur sampingnya aja udah keliatan teman-teman itu bener-bener ngembang banget bulunya nah cuma anehnya disini kok bisa keluar seperti ini ya maksudnya kayak masuknya tuh kayak kelinci jersey holy gitu teman-teman ciri-cirinya telinga pendek bulunya lebat halus terus kupingnya kecil jadinya padahal gak aku kawinkan silang gitu teman-teman itu bener-bener murni dari keturunan ND semuanya entah itu betinanya atau jantanya dan baru kali ini juga ini keluar yang seperti ini teman-teman untuk anak-anakan yang sebelumnya udah apa namanya gak seperti ini maksudnya ya normal lah bulunya pendek terus ya telinganya juga pendek kayak NG pada umumnya gitu teman-teman nah untuk tangannya sendiri ini tangga ini juga aku bikin dari kardus teman-teman ya dari kardus semuanya kita kembali lagi ke kelinci teman-teman nah kelinci nya itu bener-bener beda ya teman-teman tuh kelihatan kan bunyi lebat banget sampai bola matanya mau ketutupan sama bulu teman-teman ini usulnya baru dua bulan teman-teman jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengalami seperti ini bisa komen di bawah ya teman-teman siapa tahu emang ada keturunan dari intukan nenek moyangnya sendiri mungkin atau ada genetik dari kelinci dan jenis ras lain teman-teman teman-teman bisa komen di bawah ya apakah teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama yang pernah mengalami hal yang sama seperti saya ini kelinci nya itu keluarnya beda gak kayak bapak ibunya mungkin sekian dulu video dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa sampai jumpa kesehatan next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati